Tepat pada Kamis 17 November 2022 lalu, Papua Baradaya resmi menjadi Provinsi Indonesia yang ke-38. Sebagai provinsi baru, rupanya Papua Baradaya memiliki sederet tempat wisata yang menawan dan menarik untuk dikunjungi saat liburan sekolah nanti. Satu di antaranya ada P.I. Nemo Tribunals. P.I. Nemo ini merupakan destinasi yang terletak di kawasan Raja Ampat. P.I. Nemo memiliki panorama yang begitu indah hingga membuat wisatawan lokal maupun mancanegara terus mendatanginya. Hal menakjubkan P.I. Nemo terletak pada hamparan Laut Biru dan terdapat gugusan pulau-pulau kecil yang eksotis. Namun untuk menikmati keindahan tempat ini, pengunjung harus menaiki anak tanggal sejumlah 320. Sesampainya di atas ketinggian, semua akan terbayar lunas karena dapat menyaksikan hamparan pemandangan yang luar biasa. Tak hanya itu, jika belum puas, Anda bisa berenang menikmati kesegaran air laut Raja Ampat. Selain P.I. Nemo, di Papua Baradaya juga memiliki tempat wisata sejarah seperti Pulau Dom Tribunals. Di pulau ini, Anda akan menemukan peninggalan-peninggalan pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Mulai dari penjara dom, lapangan sepak bola, hingga kantor Hof van Platzelijik. Tak kalah dengan P.I. Nemo dan juga Pulau Dom ini, maksud kami Pulau Dom ini juga memiliki keindahan dan daya tarik yang mampu mendatangkan pengunjung dari berbagai daerah. Lalu tempat wisata menarik lainnya yang ada di Provinsi Papua Baradaya adalah Pantai Tanjung Kasuari Tribunals. Lokasi Pantai Tanjung Kasuari ini berada di dekat kota Sorong. Jaraknya antara pusat kota menuju Pantai Tanjung Kasuari sendiri bisa Anda tempuh sejauh kurang lebih 7 km atau sekira 30 menit dengan kendaraan pribadi. Pantai Tanjung Kasuari ini memiliki air yang bersih, langit biru, serta suasananya yang asri mampu menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemudian ada pula tempat wisata Pagoda Saptaratna yang wajib Anda kunjungi saat berada di Provinsi Papua Baradaya. Tempat wisata Pagoda Saptaratna dulunya merupakan tempat menyimpan abu jenazah tribunals. Pasalnya abu jenazah bagi umat buddha yang disimpan di Pagoda Saptaratna merupakan masyarakat yang bermukim di kota Sorong dan sekitarnya. Tempat ini sudah berdiri sejak tahun 1992. Seiring dengan perkembangan dan perjalannya waktu, Pagoda Saptaratna berupa menjadi daya tarik tempat wisata. Banyak sekali wisatawan baik lokal maupun mancanegara datang untuk menengok keindahan Pagoda Saptaratna. Pagoda Saptaratna tanya sebagai destinasi wisata dan rumah ibadah tribunals. Namun tempat ini menjadi simbol kerukunan antara umat beragama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!